Intro Kementerian Luar Negeri berhasil mengevakuasi 4 warga negara Indonesia dan seorang istri WNI dari wilayah Gaza Evakuasi mereka sempat tertunda 2 kali dari rencana yang telah disusun akibat serangan tiada henti Israel ke Gaza Pada percobaan ketiga, Kamis 2 November 2023 siang waktu setempat, kelimanya berhasil keluar dari Gaza melalui pintu gerbang perbatasan Rafah, Mesir Menteri Luar Negeri Ratno Marsudi dalam konferensi pers di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta Jumat 3 November 2023 Mengatakan 4 WNI dan 1 istri WNI tersebut saat ini sudah tiba di Cairo, Mesir Masih ada 1 keluarga WNI lain terdiri atas 3 WNI yakni suami dan 2 anak Serta 1 istri warga Palestina yang masih berada di Gaza dan sedang diupayakan dievakuasi Mereka pada saat saya berkomunikasi tadi, diperkirakan mereka tiba di Cairo pukul 3 dini hari waktu Cairo Dan sebelum press briefing ini dimulai, kami melakukan kontak kembali kepada tim dan diperoleh informasi Alhamdulillah bahwa WNI dan tim dari KPRI Cairo sudah tiba di Cairo dengan selamat Selain kondisi lapangan yang terus digempur Israel, Ratno menyebutkan komunikasi dengan WNI di Gaza Melalui jaringan telepon seluler kerap terputus sehingga menyulitkan evakuasi Ratno mengatakan penjemputan 4 WNI dan 1 istri WNI di gerbang Rafa semula direncanakan pada 1 November Hari itu tim evakuasi dari KBRI Cairo telah berada di Rafa Sementara kelima orang yang akan dievakuasi juga sudah berusaha menuju Rafa dari kota Gaza Utara Namun evakuasi itu urang dilakukan karena situasi sangat tidak mendukung Di sepanjang jalan terjadi serangan-serangan Baru pada upaya ketiga kalinya yakni pada 2 November siang Mereka berhasil dievakuasi keluar dari Gaza Dari Rafa kelimanya melanjutkan perjalanan ke Cairo sejauh 367 km dalam waktu tempu sekitar 7 jam Ratno juga menyebut proses administrasi untuk dapat meninggalkan Gaza juga sangat ketat Dan melibatkan banyak pihak di Gaza Nama-nama warga yang akan meninggalkan Gaza harus mendapatkan persetujuan banyak pihak Terima kasih telah menonton